Perkembangan teknologi membuka banyak perubahan, tidak terkecuali cara pandang bisnis. Munculnya perusahaan digital, salah satunya marketplace membuka peluang lebar bagi para usaha kecil untuk bisa ikut memasarkan produk mereka lebih luas. Salah satunya industri rumahan Bakmi Jogja Sundoro yang berada di Mijen, Kota Semarang. Berawal dari rumah makan, Bintari Sabtanti terpaksa harus merugi saat pandemi COVID-19 melanda di awal 2020 lalu. Namun, kondisi ini berubah saat salah satu marketplace BliBli mengajaknya untuk banting setir menjadi produsen mie kering dalam kemasan. Berbagai pelatihan diikuti oleh ibu lima anak ini hingga mampu mengusahkan produk yang mampu melembus pasar internasional. Kini, okset penjualannya mencapai 800 karton bakmi kering dalam sebulan. Tahun 2019 kami berawal dari konseptis di mana kami membuat kota ini supaya siapa membuat makanya sama. Tetapi, 2020 harapan kami memiliki lima anak-anak harus putus karena COVID-19 tidak perlu membuat rumah makan kami. Jadi, kami beralih setelah ini menjadi bagaimana kami bisa mengambil produk kami ini. Sampai pada akhirnya kami pilih, mau dijual kemana ini produk saya. Karena betul-betul kami tidak paham. Tapi karena kami sudah mempunyai izin BPFOM, HAL, dan HNI, Hingga pada akhirnya kami dengan BRIBRI bekerjasama, kami berjalan di online. Dibantu BRIBRI kami lansin pertama kali dan kami tembus bisa menjuang sudah dengan target kami. Sehingga pada akhirnya, sekarang kami sudah bangkit. Kami ada di sekitar 480 toko, Baik di Jampung Detape, Jampung Detape, sebagian wilayah timur, Papua, maupun di Singapura, Australia, New Zealand, Belanda, Hong Kong, Malaysia, dan ada di Jepang. Sukses merajai pasar jital juga dialami oleh salah satu pengusaha furniture dari Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bergerak di bidang furniture dan perabot rumah berbahan kayu, Uitan juga hadir sebagai usaha lokal home living yang diminati konsumen. Memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan oleh BliBli, membuat produk-produk unik mereka semakin dikenal masyarakat. Kami fokus di pasar online, jadi kami banyak memaksimalkan di channel-channel sosial media, termasuk di marketplace, salah satunya BliBli. Jadi kalau terkait dengan fitur-fitur yang didapat oleh kami dari BliBli, itu cukup menarik ya, karena banyak fitur yang berkembang setiap bulan, kayak gitu, kayak kami selalu di-maintain dengan banyak informasi-informasi promo yang mereka develop dan segala macemnya. Kedepannya kami lebih intens lagi ya, lebih banyak di-maintain atau lebih banyak di-bantu terkait terutama trend market, segala macemnya. Jadi kan BliBli mungkin lebih secara perusahaan jauh lebih besar, otomatis banyak-banyak informasi yang didapat lebih banyak, kayak gitu. Harapannya informasi-informasi terkait isu-isu trend market atau riset mengenai market itu boleh banyak di-info kepada teman-teman UMKM, termasuk kami, biar kami lebih mudah. Sebenarnya trend marketnya seperti apa sih sekarang, terus apa namanya, kira-kira produk apa yang lebih banyak diminati di akhir-akhir ini, misalnya seperti itu. Kedua usaha kecil tersebut hanya sepenggal cerita sukses dari 225.000 UMKM yang dibina oleh BliBli. Sebagai e-commerce terbesar, BliBli secara konsisten berkomitmen dalam mendukung produk dalam negeri dan industri usaha mikro kecil dan menengah. Tak hanya sekedar menyiapkan space untuk berjualan, e-commerce yang berdiri sejak 2011 ini juga memberikan pelatihan bagi para pelaku usaha, hingga kurasi mutu agar kualitas produk yang dihadirkan tak mengecewakan. Untuk teman-teman UMKM, jangan ragu untuk bergabung dengan BliBli, karena dari kita akan selalu mendampingi teman-teman UMKM bagaimana cara berjualan online, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara setting promo, kemudian jika ada pesanan bagaimana masanya, kita semua akan selalu mendampingi. Tidak cuma dari pendampingan saja, kita pun juga bantu cara memasarkan. Wah ternyata produk UMKM itu butuh secara toling nih, nah kita angkat, bantu ceritanya nih. Karena kita tahu biasanya produk UMKM itu butuh cerita dan orang masih kurang mengenal tentang produk UMKM. Untuk mendukung penjualan produk secara online, BliBli juga menyiapkan banyak fitur pendukung, mulai dari click and collect hingga big product. Fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan adalah click and collect, kemudian big product, kita punya logistik sendiri yang bisa membantu untuk pengiriman big product, contohnya produk-produk furniture, kemudian produk-produk besar yang membutuhkan logistik yang biayanya cukup mahal, kita bisa mensupport dari situ. Kemudian kita juga ada fitur di mana ada beberapa campaign-campaign, di tiap bulannya ada campaign double date, kemudian big pay day, yang bisa membantu untuk menaikkan traction atau traffic di masing-masing toko-toko seller yang sudah kita bina. Jadi manfaat ini sangat membantu. Namun di satu sisi, untuk bisa bangkit dan mampu bersaing, BliBli menekankan perlu adanya perubahan mental para pelaku UMKM. Sebenarnya ini adalah mindset, kita perlu memberikan edukasi terhadap mitra-mitra UMKM untuk mereka bisa mempunyai mindset UMKM yang lebih fleksibel. Yang selama ini mereka sangat konvensional di mana menjual barang, tahunya adalah produk yang sudah ada, difoto, kemudian dijual, padahal sebenarnya kita harus melihat dulu dari sebenarnya kebudayaan konsumen itu apa sih. Nah dari situ kita memberikan pelatihan bahwa sebelum menjual produk, harus tahu dulu sasaran penjualan produk ini kemana, kemudian konsumennya siapa, gimana caranya untuk menjual produk sehingga menarik konsumen. mulai dari foto, background, kemudian deskripsi, kemudian volume barang gitu ya, kemudian juga secara experience terhadap konsumen gitu. Jadi dari situ kita berikan pelatihan mereka, supaya mereka bisa punya mindset baru bahwa UMKM ini punya value gitu ya di pasar. Diharapkan langkah beli-beli dalam mendorong UMKM ini akan membantu UMKM untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.